Kami dari kelompok Petisi 100 bersama dengan elemen perjuangan rakyat lain dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mengutuk keras perilaku Joko Widodo yang telah menginjak-injak demokrasi dan menggantinya dengan politik penghalalan segala cara untuk mempertahan kekuasaan melalui politik nasi yang pro-oligarki dan bahkan pro-monarki. Rezim ini telah merendahkan maruah bangsa Indonesia melalui pentasmihan diri sebagai presiden yang berdiri di atas trias politika yang harus kepada kekuasaan. Harus kekuasaan. Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo. Demi kebaikan diri dan keluarganya serta demi tegaknya maruah bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral Pancasila dan hukum agar segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagian besar rakyat saat ini sudah tidak lagi memiliki kepercayaan dan harapan kepada Joko Widodo. Ketiga, mendesak DPR RI agar segera memulai proses pemaksulan Joko Widodo atas perbuatan yang dikualifikasikan melanggar hukum perbuatan tercelah termasuk yang dituntut oleh teman-teman yang sekarang sedang bersidang di PN Jakarta Pusat yaitu melanggar peraturan administratif yang sudah nyata melalui apa yang kita sebut sebagai terduga pemilik ijazah palsu. Dan partai-partai penuh dukung rezim, piranik, dan melarkis yang tersandar tidak layak dipilih oleh rakyat. Kemudian yang keempat kepada lembaga penegak hukum agar segera mengusut dan menyidik berbagai dugaan korupsi dan pelanggaran hambrat Joko Widodo serta menindaklanjuti dengan serius laporan masyarakat atas kejahatan nepotisme yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarga terutama yang telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 dan TAP MPR No. 11 tahun 1998 yang saat ini masih berlaku. Terakhir kelima mengajak seluruh elemen perjuangan rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan dan pembangkangan atas perbuatan curang rezim Joko Widodo dalam Pilpres 2024 menolak keras pasangan haram yang didukung dan direkaya seolah istana melalui KKN yang melibatkan lembaga yudikatif, MK, dan sejumlah partai yang tersandra kasus yaitu Prabowo Gibran yang secara brutal telah mencederai amanat deformasi, amanat konstitusi, dan berbagai peraturan serta azaz-azaz moral berupa kebenaran, kejujuran, transpansi, dan keadilan Demikian pernyataan sikap sekaligus kebulatan tekad petisi seratus penegak daulat rakyat bersama dengan elemen-elemen perjuangan rakyat lain untuk memulihkan kedaulatan rakyat serta menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sebagai pertanggung jawaban kepada bangsa Indonesia dan kepada Tuhan Allah SWT Jakarta 1 Februari 2024 atas nama petisi seratus dan elemen perjuangan rakyat yang lain yang hadir pada saat ini dan yang mendukung di seluruh daerah wilayah Indonesia atas nama petisi seratus yaitu Majen TNI Sunarko Marwan Batubara Antoni Budiawan Rizal Fadilah dan Syafil Sofian MM Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua Yang Mulia Ketua dan Segenap Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Sebelum kami menyampaikan permohonan ini izin kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harpat yang terjemahannya berbunyi Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri ibu bapakmu atau kerabatmu maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Anissa 135 Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anis Rashid Baswedan dan Muhammad Inskandar dengan ini mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang diktum ke-1 selanjutnya disebut dengan SKKPU 360 2024 dengan urayan sistematika sebagai berikut Kewenangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azaz etika dan norma konstitusi pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara begitu pun di Indonesia pemilu secara kontestisional harus dilaksanakan dengan azaz langsung umum bebas dan rahasia serta jujur dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 pelanggaran terhadap azaz-azaz tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi azaz bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati norani tidak boleh ada interpensi dan intimidasi dalam bentuk apapun azaz rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi sementara azaz jujur mensaratkan bahwa penyelenggaran pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa sedangkan azaz adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta proses penyelenggaran pemilu yang taat azaz dan prinsip tersebut akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa termasuk kita Indonesia sayangnya dalam praktik proses penyelenggaran pemilu di Indonesia khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan presiden Joko Widodo dan penyelenggaran negara lainnya keterlibatan presiden Joko Widodo untuk memenangkan anak kandungnya menjadi perhatian internasional hal ini terlihat dari penyataan anggota Komite HAM Center for Civil and Political Right CCPR PBB Bakriweli NDIA ia menyatakan bahwa presiden Joko Widodo terlibat mengkondisikan pemilu sehingga mengakibatkan pemilu 2024 berlangsung tidak netral yang merusak ajas jujur dan adil sebagaimana ditentukan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bakriweli NDIA yang pertama adanya putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya kami sebut Mahkamah mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir pendaftaran capres-cawa pres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan kedua Bakriweli juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh perlebihan terhadap pemilu yang ketiga Bakriweli juga bertanya apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecerigaan intervensi pemilu tersebut penyataan Bakriweli di atas sejalan dengan pendapat cara beach yang menyatakan pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu menurut secara beach dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu manipulasi terhadap peratuan pendang-undangan pemilu manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif dan ketiga manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir ketiga jenis malpraktek tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaran Pilpres 2024 malpraktek Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggangkan kekuasaannya ada tiga tahapan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan kepentingannya tahap pertama melalui wacana jabatan Presiden selama tiga periode dengan berbagai instrumen lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak selanjutnya Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan tahapan kedua ini pun gagal yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga tahap ini sudah dan sedang dijalankan malpraktek Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaran pemilu dimulai dari ketidak netralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk ketua panitia seleksi komisi komisioner dan badan pengawas pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azaz dan prinsip penyelenggaran pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu yaitu antara lain jujur adil mandiri akuntabel efektif dan efisien penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggaran pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggaran pemilu KPU Bawaslu dan DKPP di delegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari KKN penempatan orang-orang Presiden atau All President Men dalam lembaga penyelenggaran pemilu baik KPU Bawaslu dan DKPP selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya Presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaran pemilu selain menempatkan orang Presiden dalam menyeleksi penyelenggaran pemilu Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di Kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi pejabat kepala daerah kepolisian dan tentara nasional Indonesia hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan Pasol 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bubing Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic proses pada situasi tersebut program dan kebijakan pemerintah dibajak uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon Capres dan Wapres dalam Bipres 2004 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi tiga hal yaitu pertama seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum lulu lantak karena dirumpukan diruntuhkan dan dirusak sehingga tidak dapat menyelenggaran tugas dan kewajipannya kedua penyelenggaran pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan serta ketiga partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan Presiden diperangkap dijinakan diancam dengan kriminalisasi kasus hukum sehingga menjadi tidak independen tidak akuntabel dan tidak efisien sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya selamat menikmati selamat menikmati